Rumah sakit Huaihe di Cina harus membayar denda sebanyak 760 ribu yuan atau setara dengan 1,64 miliar rupiah. Hal itu lantaran pihak rumah sakit salah memberikan bayi 28 tahun yang lalu. Mereka dituntut oleh Pak Sutri yang kini sudah bertemu dengan anak kandungnya. Pihak rumah sakit melakukan kesalahan fatal dalam memberikan seorang bayi kepada orang tuanya pada 1992 lalu. Tak hanya itu ada sejumlah kejanggalan dalam pemberian vaksin hepatitis B. Hal tersebut disampaikan dalam isi putusan pengadilan distrik Kulau, Kaifeng, Provinsi Henan, Senin 7 Desember 2020. Termasuk kompensasi yang harus diberikan oleh rumah sakit terhadap orang tua yang bayinya salah diberikan. Kompensasi 760 ribu yuan itu terdiri dari 400 ribu atas penderitaan Yao Che, bayi laki-laki yang terpisah dari orang tuanya selama 28 tahun. Serta 360 ribu yuan untuk biaya medis Yao Che lantaran difonis menderita kanker hati stadium akhir. Dikutip dari antara Zhao Zhao Cheng, selaku kuasa hukum Pak Sutri mengatakan klaimnya menerima putusan pengadilan meskipun nilai kompensasi yang diterima tidak sesuai tuntutan. Kasus itu bermula dari pemberitaan di Beijing News soal perempuan bermagasu dari Provinsi Jiangsi mendapati Yao yang tumbuh dewasa bersamanya sejak 28 tahun lalu ternyata bukan anak kandungnya. Kenyataan itu muncul ketika ia hendak mendonorkan levernya untuk menyelamatkan nyawa Yao. Oleh karena kondisi Yao memburu, Su dan suaminya berbicara kepada koran tersebut agar bisa menemukan orang tua biologis Yao sehingga ada yang bisa membantu donor hati. Lalu Su pergi ke rumah sakit di Henan, tempat ia menerima bayi yang keliru pada Juni 1992 lalu. Atas bantuan polisi, Su menemukan orang tua biologis Yao yakni Guo Shishuan dan Du Shinshi. Sayangnya reuni tersebut tidak lantas membuat mereka bahagia. Guo dan Du ternyata memiliki anak perempuan yang mengalami gangguan jiwa. Ibu kandung Yao, Du yang juga menderita hepatitis B harus menjalani kemoterapi karena kanker hati. Karena Du adalah pengidap, Yao seharusnya mendapatkan vaksin hepatitis B dosis tinggi segera setelah lahir. Namun vaksin tersebut malah diberikan kepada putra kandung Su yang sehat. Su yakin Yao tidak mendapatkan vaksinasi sehingga menyebabkan menderita kanker hati di usianya yang sangat muda. Su yakin Yao, Du yang juga menderita kanker hati di usianya yang sangat muda. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!